Eh 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 pegang eh Frisley takut kemana-mana takut takut kenapa-napa Jangan jangan kesana Eh takut kenapa-napa jagain jagaan Frisley nya jaga Dia 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 pake dia pake kuku kuku Jajanin sih kuku panjang yang tadi ngejentikin jari Duh trut jagain Frisley nya Ini salah satu sosok yang saat itu bekerja sama dengan si praktisi yang memakai susuk Kamu kan yang di dalam susuk itu Kamu salah Bohong saya tahu kamu pembohong kamu manipulatif Dia memang suka bohong dia suka mempermainkan kita Saya tidak jahat dan saya tidak Tidak mau dianggap jahat Iya siap disini Saya ada di tempat ini Seringkali hanya melihat kelakuan kalian para manusia Masih banyak dari kalian yang datang ke tempat ini Orang-orang ngapain mbak datang ke sini Kalau kalian mau tahu tempat ini Tapi kenapa tidak bisa bersih Sudah ada perjanjian di awalnya Tidak ada satupun yang tahu Perjanjian itu dimulai Dari sebelum tempat ini ramai Tidak ada perjanjian Tidak ada perjanjian Itu kenapa dia memilih tempat ini menjadi tempat ceritanya kita jangan sepenuhnya mempercayai dia karena sosok-sosok disini itu pembohong manipulatif jadi kita jangan sampai sepenuhnya mempercayai kita juga tetap harus mencari tahu yang sebenarnya ya tapi anehnya pas tadi kita masuk ke ruangan sana Karudi coba untuk aku nggak tahu Karudi mungkin coba untuk melihat dari sosok lainnya aku malah ketarik ke satu tempat aku nggak tahu di bawah sini ada gudang ada satu gudang yang dari dulu biasanya di tempat itu selalu disediakan seperti sesajen dan itu adalah ruangan dimana adanya perempuan yang sangat cantik yang dari awal tadi kita nggak temuin aku bingung juga kenapa dia cuma masuk dan ngasih lihat aku cuma cahaya jadi perempuan yang terima sesajen itu yaitu yang tadi komunikasi tapi kayaknya dia memang udah ada di tempat ini tuh dari lama Kak makanya dia ngerasa dia tuh ngeliat semua kejadian dimana sampai akhirnya ada laki-laki yang menghabisi dirinya di bawah karena tadi dia bilang bahkan sebelum tempat ini rame ada perjanjian yang dilakukan ada hubungannya nggak sesama sesajen itu yang ada di gudang itu aku yakin ada tapi dimana gudangnya itu aku nggak tahu cukup eh Ruth apa-apa kenapa nih Karudi biar aku coba untuk netralin dulu ada perempuan disitu itu yang tadi ke badan harusnya bukan enggak ini beda kamu apa mau apa kamu kesini saya sudah habis kesabaran luut sabar Ruth kak iya ya eh aneh banget eh eh ini 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 bediaman nggak sih guys ini masih coba untuk komunikasi terus yang bercak ini ada hubungannya nggak sih waktu kita lagi menjelaskan tempat ini mereka mengganggu kali ini lebih ekstrim dia tadi setelah salah satunya masuk ke Frisley dia mau mencoba masuk ke dalam badan saya dan membuat saya gila itu yang mereka mau saya udah muak dan saya bakar mereka dan sekarang mereka pergi jauh iya iya karena emang dari tadi juga kamu kayak dipancing emosi secara emosional berulang-ulang kali iya eh eh ada suara lemparan gitu loh ada ada lemparan dari arah mana ya darah bercak ini ini yang tadi sempet kita mau bahas tapi baru setengah doang kan Fris kamu belum sempet jelasin karena menurutku aneh banget lain pamit yang kayaknya dibolong ditambal tapi cuma ada satu yang ada kayak ini tembusan tangganya bener-bener ayo kak apa kamu lihat-lihat astagfirullahaladzim diam di sana ini yang nebusan tadi kan sumpah barusan ada yang lewat perempuan pake baju putih tapi iya bayangannya ada kan sumpah barusan ada yang lewat dari jeruji ini besi aduh dan kayaknya aku juga yakin ini perempuan yang sering banget ditemuin sama orang-orang yang sering itu muncul di depan area rumah eh kenapa kalau dia ada yang mau kakak aja komunikasi disini ada banyak maksudnya sosoknya jujur saat ini di depan kita aja ada persis satu sosok dan itu menyerupai sosok yang tadi kita-kita mau coba komunikasi sama yang mana nih tersebut kamu pengen atasnya gak? kita siap, pelan-pelan tim, aku minta night vision boleh latihan banget oke sosok yang dari awal kita jadiin topik pembicaraan saat ini ada di tengah-tengah antara aku dan Kak Rudy dan itu angin yang tadi itu adalah tanda keberadaan dia hadir oke jadi ada disini dan kita tetap komunikasi dengan kakak-kakak boleh ditanya gak sih? aku ngerasanya tim nyalain lampu dia boleh, nyalain lampu boleh nyalain lampu boleh? kenapa Fris? kamu harus gak enak kenapa? ruit, aman ruit ini kita bawa aja bawa kemana? cukup kamu udah dapet gambaran jelas kita turun ke bawah yuk oh yaudah oke kita tanya nyalain lampu seksuara kita hampir kita Terima kasih.